Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar-agar yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantikan Kali ini kita kembali Menelusuri Bantaran sungai ya Setelah semalaman hujan lebat Nah Ketika menelusuri ini Salah satu yang membuat saya Bersuara gembira isteri itu ya Menyaksikan bahwa Buah kararawe itu Sedang berbunga lebat Dipikirkan saya wah ini udah nanti Kalau bunga itu bisa panen Kita kenalan dengan bunganya Ini bunga-bunga yang masih kecil Kayak gini Ini kararawe Bunganya itu mirip Setelah dengan bunga karabenguk Salah satu hal Yang paling membedakan mereka adalah Kulitnya Kalau kulit karabenguk itu Masih muda hijau Lalu setelah tua menjadi hitam Dan tidak lurik Sementara kalau kararawe itu Hijau Kemudian kecoklatan Lalu lurik Nah ini Ini bunganya ya Tuh Bunganya indah sekali Nah kalau bunga kararawe Dia itu warnanya ungu Kalau kasih ini warna ungu ya Sementara kalau bunga karak Benguk itu putih Banyak nih Tari ini bakal Wah banyak sekali nih Jadinya Mudah-mudahan pada jadi semua Tidak rontok ya Kita baca doa dulu Angun dari kalimat Allah hitamat Insya'ari Ma'akholak Mudah-mudahan Tidak ada gengul Apa-apa ya Bismillah Bismillah Lillahi La Yaudur Ma'asmi Hishayi Umbin Arubi Wala Bissama Iwa Huwassami Al-Alim Nih Tuh Bunganya indah ya Nah tentu Bunganya yang Mudah putih Putih muncul biru Kalau karabunguk Enggak Tetap putih Nanti mudah-mudahan Udah ada yang Jadi buah kecil Banyak sekali ya Mantap Mudah-mudahan Ini nanti Enggak dibabat Oleh orang lain ya Atau oleh petugas kebersihan Karena kita ini Sudah Menantikan bunga ini Sudah berbulan-bulan Mungkin 6 bulan lebih ya Kita nantikan Kapan berbunganya Kapan berbuahnya Setelah berbunga Kayak gini Eh ada yang nebang Ada yang ngebersihin Itu kan kacau Kita enggak bisa Ngelarang Enggak bisa juga Karena memang ini Di tanah milik Pemerintah umum ya Di pantaran sungai Bendungan ya Soalnya kalau kita Mau merawatnya Mungkin orang-orang itu Tidak membabatnya Karena tahu ada yang merawat Keindahan ya Ini daunnya Nah daunnya ini Ada yang bilang Itu bisa digunakan Sebagai pengganti tembakau Enak Dan itu berhasil Katanya ya Nama juga katanya Tungganya Itu mulai rontok Nanti jadi buah Nanti jadi buah Tapi nanti Kalau sudah jadi buah itu Kulitnya gatel sekali Jangan coba-coba ya Salah satu tantangan terbesar Para pendaki gunung Perambah hutan itu Apa namanya Buah ini Karena gatel itu Indah sekali Ini tadi yang pertama Kita lihat ini Bunga pemberi harapan Mudah-mudahan Sampai tua Kita panen Nanti sama-sama ya kan Oke Indah Selain indah Juga memberi harapan ini Karena saya terus terang Sudah Bertahun-tahun Jualan buah kararawe Dan laris manis Biasanya itu Yang Beli para mahasiswa Sebagai bahan penelitian Skripsi ya Hmm selamat menikmati selamat ya kita berdoa kita ambil gambar dari sebelah sana biar lebih mantap kemudian tidak merusak pohonnya kalau pohonnya kita injek sama saja pohonnya nanti dia mati langsung di alam liar di habitat aslinya semak-semak terkadang ini juga dibudidayakan sebagai untuk melindungi pohon kelapa sawit di korpon kelapa sawit semoga kali ini yang di bawah di bawah banyak semutnya kan kita lihat yang lainnya kan itu juga banyak ya karena disini maklum buah kayak gitu masih jarang yang memanfaatkan sehingga liar tidak ada yang ambil itu pakan ternak pun itu pakan ternak pun gak mau pada mabok ternaknya oke ya sudah kita tinggal menunggu waktunya saja mudah-mudahan selamat sampai berbuah tidak ada yang nebang selamat menunggu waktunya selamat menunggu waktunya sekarang kita closing oh iya jangan lupa like subscribe share ini ya kita ikutin perkembangannya sampai tua selamat menunggu selamat menunggu waktunya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menunggu waktunya